Tahun-tahun pertama itu kita posisi membangun terus Kita riset, kita memperbaiki Ya samalah Namanya kita Intinya kita kan pertama itu kan membuat database dulu Kira-kira nanti web kita ini kan untuk menghasilkan keyword apa Salam warga Taniling TV Saat ini kita berada di Kabupaten Magelang Tepatnya ini di desa mana ini mas? Ini di Desa Bangsri, Kecamatan Kajuran Desa Bangsri, Kecamatan Kajuran, Kabupaten Magelang Jadi kita di Kabupaten Magelang Kita di, ini pembibitan cabai Pembibitan cabai, betul mas Kita di pembibitan cabai, di agroluka pembibitan cabai Kita akan berbincang-bincang dengan masa songkong Untuk usahanya ini seperti apa Jadi terus ikuti video ini sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV Dan download aplikasi Taniling di Bristol Nah mas asongkong Ini kan namanya agroluka Kita langsung mulai selesai Jadi untuk saat ini Yang sudah dicapai agroluka untuk saat ini itu Seperti apa? Apa saja sih yang sudah diperoleh atau dicapai oleh agroluka? Ya begini mas Jadi agroluka itu sudah, sekarang sudah mempunyai lahan produksi Ya Itu sekitar 1500 kota mas Itu kan dulunya pertama kita menggunakan blogger Ya Blogger itu kan masih menggunakan fasilitas gratisan mas Oh iya Jadi pakai .blogspot.com itu Dari tahun 2015 sampai tahun 2016 Ya Jadi dari tahun 2016 itu kita sudah mulai menggunakan domain berbayar Nah untuk sementara Selama di perjalanan itu kan kita di web itu kan menemukan Menemukan ritme loh Oh ini kan postingan yang paling bagus itu di sisi bibit capek gitu loh mas Kalau pertama kita kan dulunya ini Reseller dulu Reseller dulu Kita menjualkan produk dari orang lain Kan di desa Bangsris ini juga banyak Seperti bibit-bibit yang lain Kayak bibit durian Kayak bibit alpukat Itu juga ada yang ini mas Ada yang Membikin Terutama Bibit capek ini kan Punya respon bagus Di posisi di agro loka itu Terus kan saya berpikir Kenapa saya tidak eksekusi di sini gitu loh Bibit capek Nah Kalau untuk usahanya itu sendiri Berarti agro loka itu dimulai tepatnya di tahun berapa? Kalau agro loka nya itu di 2015 Itu 2015 Tapi masih menggunakan gratisan itu Oh iya Terus Kalau yang benar-benar agro loka mulainya tahun 2016 Tepatnya bulan 4 April Waktu di awal itu langsung jualan atau bagaimana? Ya awal-awal tahun pertama itu kita mengalami Ya namanya kesulitan ya mas Yang namanya online itu hampir sama dengan Kita berjualan offline mas Tetap tahun-tahun pertama itu kita posisi membangun terus Kita riset, kita memperbaiki Ya sama lah Namanya kita Intinya kita kan Pertama itu kan membuat database dulu mas Kira-kira nanti web Kita ini kan untuk menghasilkan keyword apa gitu loh mas Jadi kalau untuk Misalkan kalau untuk Untuk online Itu kan kita gunakan banyak tool mas Salah satunya kan Kalau website itu kan media Media untuk wadah Nah disitu nanti kalau misalkan kita itu ingin submit ke webmaster Ya Ke google Itu bagainya webmaster Terus kalau untuk kita mencari keyword Kira-kira potensi keyword ini seperti apa Atau volume dari keyword ini seperti apa Itu kita menggunakan ini Google Adword Google Adword tapi yang keyword planner gitu loh mas Kita merencanakan kata kunci dulu Misalkan kita mau bikin artikel pun Kita berdasarkan Dari permintaan pasar dulu sebenarnya mas Kira-kira Artikel ini yang bagus Yang seperti apa Itu bisa di search sebenarnya mas Jumlah volume permintaan per bulan itu bisa Bisa mengetahui seperti itu Nah terus nanti Bisa kita gunakan Google Trend Google Trend itu nanti naik turunnya per bulan Selama Satu tahun itu kita nanti tahu Terus kita bisa gunakan Google Art Art Yang notifikasi Notifikasi itu misalkan Kalau saya kan berjualan bibit cabai mas Makanya nanti di notifikasi itu Kita Masukkan bibit cabai gitu mas Jadi nanti per bulan misalkan Atau per hari Itu misalkan ada orang yang Memposting Memposting bibit cabai itu kita tahu Dari Google ada pemberitahuan Kira-kira ini dari web mana yang Memposting bibit cabai Ini sebagai saingan atau sebagai apa Itu kita bisa mengetahui mas Terus misal Untuk ini Yang tadi untuk Edward nih Untuk Edward Jumlah dari Kira-kira Keyword Itu Berapa Ratus Atau berapa ribu Atau berapa puluh ribu Itu kita bisa tahu mas Bisa tahu Terus nanti kita mempersiapkan Artikel Artikel-artikel untuk Supaya Meramekan posisi web kita itu mas Jadi bisa Lebih terarah Lebih terarah Misalkan untuk bibit cabai kan Paling tidak kita mempunyai Artikel-artikel yang Ya berkaitan dengan cabai lah Mungkin cara perawatan Atau mungkin cara pembibitan sendiri Jadi dengan artikel itu Mengarahkannya seperti apa Hasilnya untuk bisa menghasilkan Oh iya itu Maksudnya dari Bisa menghasilkan penjualan Iya itu Jadi secara Tidak langsung Namanya promosi kan Ada dua tipe mas Iya Ada tipe Hard selling Iya Sama soft selling Iya Kalau hard selling itu kan Kita terang-terangan Menjual Itu bisa sebagai landing page Jadi Saya ini menjual bibit cabai Itu kan Itu hard selling namanya Tapi kalau Untuk artikel itu kan bisa Kita menggunakan Soft selling mas Jadi pertama itu Kita menggunakan pendidikan dulu Terus nanti Belakangnya kan Ujung-ujungnya Misalkan membutuhkan Bibit cabai Bisa kunjungi Halaman berikut Atau link berikut Kayak gitu Ngomong soal latar belakang Mas Sassong kok Latar belakangnya apa ini kok Bisa bikin web sendiri Akhirnya Bisa menganalisa Sampai sejauh seperti itu Kalau pendidikan Saya itu cuman Lulusan SMK Oh lulusan SMK Wah saya kira SMKnya jurusan apa Lucu itu Nanti SMKnya jurusan Apa namanya Tata buga Jadi Ahli itu kan Bukan Jurnusnya sekretaris Oh jurnusnya sekretaris Tapi memang Kalau semaya Kalau dulu kan masih semaya Kalau sekarang kan sudah SMK Untuk membangun agroluka Yang akhirnya Jadi seperti ini Berapa banyak waktu yang Dulu itu dihabiskan Kalau per hari ini Saya termasuk pekerja keras mas Kalau di depan laptop itu Awalnya kan dulu saya masih nyeles mas Waktu pulang itu kan sekitar jam Ya jam 1 jam 2 lah Itu sudah pulang ke kos Dari jam Sekitar jam 2 itu kan Saya sampai Bisa sampai jam 12 Sampai jam 1 jam 2 malam Berarti Berapa jam ya mas Bekerjanya itu ya Kalau di depan laptopnya saya kan Sudah 12 jam mas Iya Belum yang kerja Cari uangnya dulu Terus itu hampir setiap hari Hampir setiap hari mas Saya ketika pakai Web gratisan Terus kita beli Domain.com Itu pengaruhnya Luar biasa mas Dari selisih penjualan Dari selisih penjualan Ini harus bisa dijalankan Makanya baru Kita beli Domain.com itu Agroloka.com Itu dulu belinya berapa itu Kalau awal beli itu Pertahun itu Sewanya itu sekitar 110 mas Murah loh mas 110 ribu 110 ribu rupiah mas Makanya ketika kita memulai Bisnis Diawali dengan online Itu biayanya sangat murah mas Nah Yang jadi menarik itu Tapi kan modalnya 110 ribu rupiah Betul mas Awal modal Awal modal 110 ribu rupiah Kemudian jadi reseller kan waktu itu Resellernya itu berapa lama Reseller itu sebenarnya Posisi Saya pun masih Posisi kerja mas Oh itu Iya Itu Itu dulu kerja apa sih Waktu itu Selur seles Seles alat olahraga ini mas Seles alat olahraga Nah Akhirnya 2016 April Masih seles alat olahraga Kemudian juga Reseller untuk Bibit capi Dan bibit-bibit yang lain Jadi kan ketika saya itu masih nyeles Itu kita tetap bisa kirim Kirim bibit itu masih bisa mas Seperti itu Ya 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 Ketika benar-benar sekitar 60-70% usaha ini berjalan Ya Saya baru resen mas Jadi untuk menjadi 100% itu kita resen Kita harus resen harus fokus di usaha ini mas Ketika menentukan itu sebagai bisnis Berarti kan Tadi melanjutkan Hidup kan bergantungnya pada 2017 itu kan Agroloka sudah mulai firm nih Mulai challenge Kan itu Dan hanya Dengan agroloka kan gitu Itu posisi Sudah ada bangunan-bangunan ini belum Belum ada Nah Itu 2017 Belum ada Ini 2022 Itu berarti Berapa tahun itu 5 tahun ya berarti 17 ke 18, 19, 20, 21, 22 Sekitar 5 tahun 5 tahun Nah Yang jadi menarik 5 tahun itu kan berarti Belum punya apa-apa kan Belum Ya kan masih bisa let Kemudian bikin di rumah itu tadi Terus akhirnya Nah sekarang yang sudah dipunyai ini Yang pertama Yang mana dulu Tahapannya Tahapannya itu yang pertama kan Yang paling depan sini mas Iya Yang paling depan ini muat Sekitar 750 kota 750 kota Investasinya habis berapa yang depan Sekitar 50-an juta mas 50 juta Kemudian Setelah itu Setelah itu Yang di atas Lokasi Lokasi atas itu Itu kapasitas sekitar 300-an mas 300 300 Itu nilai investasi yang sekitar Tanah sama bangunan berapa? Tanahnya kan beli Iya Beli Terus Bangunan sama isinya itu Ya sekitar mungkin 30-an gitu mas 30-an juta Satu dua terus pindah ke Yang ini Yang ini Yang ini Ini juga tanahnya juga beli mas Tanah tanggungan ini sekitar 35-an ya 35-an sampai 40-an juta Termasuk yang isinya Termasuk isi Nilai investasinya segitu Dalam jangka waktu 5 tahun sudah mampu mengembangkan ini Berawal dari Berawal 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 dengan website Yang awalnya gratis blog post Kemudian di domain 110.000 rupiah Berawal dari Tidak punya modal mas Berawal dari Tidak punya modal Disitu kita belajar Ini mas Mengkonversi modal Iya Dari tidak punya modal Supaya bisa punya modal Itu seperti apa Kan kayak gitu Berarti Disitu kan kita harus Menunda lah Ibaratnya menunda kesenangan Wah Iya Itu Menarik itu Jadi Memang untuk Mendapatkan kesuksesan itu Harus ada yang dikorbankan Betul Wah ini menarik ini Kita dapat bonus hujan Lumayan mas Nah Itu kan akhirnya yang dicapai Dalam jangka waktu 5 tahun Dari 0 istilah Dari 0 Terus akhirnya dengan aset yang sebanyak ini Kemudian dengan jaringan pasar Yang sudah ada di agroluka.com Iya Itu kalau ke depan rencananya 5 tahun lagi itu Mau seperti apa Kalau dari website itu Rencana Ini kan memang sudah memulai mas Jadi memang dari 1 tahun yang lalu Itu kita sudah mulai Jadi agroluka itu sekarang Tidak untuk pribadi saya sendiri mas Jadi tujuannya itu nanti marketplace Tapi yang untuk jenis-jenis tanaman atau pertanian gitu loh mas Itu untuk mereka-mereka Para petani untuk menawarkan produk-produk mereka Itu nanti bisa dimasukkan di agroluka gitu mas Kalau boleh tahu mas Asangko Dulu awalnya membangun agroluka itu alasannya apa sih? Dari sisi Ya sebenarnya kebingungan mas Dari kebingungan kita itu mau Mengkerjakan apa Atau mau dapat penghasilan dari mana Untuk tambahan itu loh mas Kita ingin mendapat nilai tambah Misalkan dari Hasil nyeles kan kita kadang Ya ada sepi, ada rame kayak gitu loh Nah kita membuat Punya kepikiran, punya gagasan Tapi besok di masa depan Itu namanya bisnis itu tetap Larinya di online gitu loh mas Di online, di penjualan Dari segi apapun gitu Kedepan itu kita tetap online mas Nah disini Kita mencari Awalnya kan kita kan trial and error dulu mas Trial and error dulu Semua bibit itu kita posting Kita posting di agroluka itu Nah kita Nah dari situ kan kita Nanti kita punya analisa mas Punya analisa Yang dimau pasar itu seperti apa Selanjutnya mas Untuk kondisinya saat ini Pemasaran itu Sampai kemana saja sih ini pemasaran Untuk pemasaran Kita sudah ini mas Mungkin g Sampai indonesia Oh seluruh indonesia Terutama di jawa lah mas Pulau jawa Di website kemarin itu ada yang sampai sumatera juga Iya itu sampai mubah mas Oh ya Itu menarik sekali Terus sampai Banyuwangi pernah Terus sampai Maduga Itu pengiriman itu Biasanya Tidak ada masalah Untuk tenas pengiriman itu Selama ini Alhamdulillah tidak masalah Soalnya kan kita pakai Kalau untuk pengiriman besar Iya Untuk pengiriman besar itu kan kita menggunakan armada sendiri mas Iya Jadi Dari kendaraannya itu memang sudah diset mas Oh Ada rak-rakannya gitu Terus kita Kirimnya pakai itu mas Kalau misalkan untuk satu kotak dua kotak Biasanya kita menggunakan jasa pengiriman ini mas Bisa pesen satu kotak dua kotak Bisa mas Jadi dari keprofesionalan kita itu seperti itu mas Misalkan mau pesen satu kotak seperti ini Iya Satu kotak gini Isi 400 batang ini bisa mas Nah kalau apa namanya Jenis bibitnya itu ada berapa macam sih mas Kalau yang diproduksi di agroloka kita Biasanya itu bikinnya itu yang merek salahan mas Salahan itu asli temanggung Terus kita menggunakan si gantung Si gantung itu dari bintang Asia Terus kalau cabai keriting itu kita bisa sering menggunakan merk Yosi Yosi Kalau enggak ini 42 42 itu biasanya untuk dataran tinggi mas Oh cabai keriting Untuk dataran tinggi Kalau untuk dataran rendah itu Kita kan menggunakan yang tipe-tipe besar Keriting tipe besar Itu ada merk Laba Ada Yosi tadi Ada Igu Itu yang termasuk tipe besar mas Kalau yang tipe kecil itu untuk dataran tinggi itu Mereknya 42 Twist 42 Kalau saya sih kalau belum menyimpulkan ya itu tadi mas Bahwa akhirnya waktu Kemudian tadi masa Songko menyampaikan soal pengorbanan Jadi waktu itu memang dimaksimalkan Kemudian memulai dari sedikit itu disisihkan Untuk memperkuat modal Dengan mengorbankan kesenangan itu Ada tetap ada hal yang harus dikorbankan Ada mas Demi kemajuan bisnis Iya Itu ada yang mau ditambahkan lagi mas Songko Kayaknya seperti itu mas Terima kasih atas waktunya mas Songko Semoga obrolan kita ini Menginspirasi untuk anak-anak muda Juga untuk para pengusaha yang di awal-awal Jadi untuk tetap bisa tetap semangat Dan mencari celah baru Ada satu Kita nemu satu contoh begitu Satu tokoh yang bisa menjadi contoh Bahwa memulai usaha itu bisa dari nol Dari sedikit dengan sedikit Sedikit dibangun Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Di channel Tani Link TV Dan untuk aplikasi Tani Link di Playstore Salam Tani Link TV Bisnis Agri Tak Pernah Mati Terima kasih telah menonton!